Genangan rob atau masuknya air laut ke daratan hingga kini masih menjadi permasalahan di kota Pekalongan. Permasalahan rob tersebut terjadi di wilayah kecamatan Pekalongan Utara yang meliputi Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kerapia, dan Kelurahan Degayu. Wilayah yang masih mengalami genangan rob tersebut merupakan kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Kupang atau Sungai Loji. Dengan luas genangan rob di wilayah tersebut mencapai seluas 458,30 hektare. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah kota Pekalongan saat ini telah menerima kucuran dana dari pemerintah pusat untuk proyek paket pekerjaan pengendalian banjir dan rob Sungai Loji Bangar yang dilakukan mulai 4 Oktober hingga September 2023 mendatang. Ada tiga paket pekerjaan yang dilakukan diantaranya pembangunan bendung gerak, pembangunan tangguh laut, kolam pretensi, dan normalisasi sungai. Untuk itu pemerintah kota Pekalongan dalam kegiatan sosialisasi paket pekerjaan pengendalian banjir dan rob di aula dinas perhubungan berpesan kepada masyarakat khususnya warga yang terdampak agar ikut bersama-sama mengawal pembangunan tersebut supaya berjalan dengan lancar. Tadi sudah saya sampaikan pesan saya bahwa kita kawal bersama untuk pembangunan pengendalian banjir dan rob ini. Karena kalau semua proyek ini lancar, efeknya bisa ke proyek yang lain bukan hanya pengendalian banjir dan rob. Kita masih butuh pembangunan pasar, kita masih butuh pembangunan pelabuhan onshore, kita masih butuh pembangunan TBA regional. Ini semuanya bisa terkonekting dalam arti kalau proyek awal ini tidak lancar di kota Pekalongan, dalam arti kendala-kendala di lapangan masih besar, ya tentunya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kota Pekalongan pasti akan tidak menjadi prioritas ya, karena di lapangan ternyata susah. Tapi Alhamdulillah ketemu warga yang terdampak dan sebagainya, ketemu beberapa tokoh masyarakat, mereka juga sepakat, berkom pindah semuanya, sepakat untuk kita kawal bersama pembangunan paket penanganan banjir dan rob ini supaya semuanya lancar. Lokasinya mana aja pak? Nah lokasinya ada di sepanjang bandaran sungai, sungai Bupang, mungkin ada sungai Bremi.